Nama ulat pelana juga lumayan jelas memberitahu fitur tubuhnya. Makhluk ini terlihat seperti dari planet lain dengan pelana hijau cerah di punggungnya. Dan hanya pelana ini yang sayangnya aman disentuh. Duri yang kamu lihat di sekujur tubuhnya tajam dan sangat beracun. Jika kamu ingin membelai makhluk mungil ini, pastikan kamu tidak menyentuh bagian lain. Baiklah, selanjutnya kita memiliki kumbang titan. Inilah kumbang terbesar di seluruh dunia. Dia dapat tumbuh sepanjang telapak tanganmu, lengkap dengan jari-jarimu. Melihatnya di alam liar bisa menjadi pengalaman yang mengejutkan, terutama jika dia terbang tepat di depanmu. Tapi jangan khawatir, untungnya raksasa ini tenang dan tidak akan menggigit jika kamu tidak mengancam keselamatannya terlebih dulu. Namun tetap, jika kamu membuatnya marah, jangan sampai rahangnya mencapitmu. Serangga ini akan mendesis dan menggigit. Dan satu jentikan capitnya dapat mematakan pensil menjadi dua. Uniknya, kumbang titan dewasa sama sekali tidak makan, sebab dia tidak membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Sebagai larva, dia sudah mendapatkan cukup energi untuk menjaganya tetap kenyang bahkan setelah dewasa. Aku juga mau seperti itu. Ada serangga yang bentuknya lebih seram, yaitu weta raksasa. Hidup di selendia baru, makhluk mirip jangkrik ini membuat kita berpikir ada yang lupa menguji portal ke neraka. Dia bertubuh besar dan kuat, punya enam kaki berduri, berantena panjang yang tampak seperti alien, dan berahang besar yang mungkin bisa memotong baja. Nyatanya, serangga raksasa ini cukup ramah dan tidak akan menggigit kecuali di pancing. Dan meski kamu tergigit, dampaknya tidak seburuk yang kamu pikirkan. Ada video yang memperlihatkan weta menggigit tangan seseorang yang memegangnya, tapi tidak menyakitinya sama sekali. Jadi, jangan sampai tampangnya membuatmu takut, meski berat serangga ini mungkin melebihi burung pipit. Nangat Atlas Terlihat seperti memiliki tiga kepala, yang dua di antaranya seperti kepala ular. Serangga cantik yang aktif pada malam hari ini memiliki bentuk aneh di ujung sayapnya yang terlihat seperti kepala ular. Sepertinya, ini adalah cara mereka bertahan dari predator. Dan untuk alasan yang sama, makhluk ini terkadang disebut ngengat kobra. Di Asia Tenggara dan India, tempat biasanya hewan ini tinggal. Nengat Atlas sering ditemukan di peternakan kupu-kupu yang menghasilkan sutra dan pemandangannya indah sekali. Lebar sayap ngengat ini bisa mencapai 25 cm, alias lebih besar daripada tanganmu. Laba-laba merak mungkin adalah arak nida paling imut di dunia. Dan mungkin berbagi gelar ini dengan sepupu mereka yang pandai melompat. Laba-laba merak sangat kecil sehingga kamu mungkin tidak akan menyadari jika ada seekor yang berlarian di dapurmu. Tapi jika kamu berkesempatan melihatnya dari dekat, lakukanlah. Laba-laba merak sangatlah cantik. Mereka punya mata bulat besar layaknya manik-manik, bulu biru dan merah berkilau. Serta bulu halus yang imut di tubuh dan kakinya. Tarian kawin mereka juga merupakan pemandangan indah yang tidak boleh kamu lewatkan. Sayangnya, mereka hanya tinggal di Australia. Ada ngengat lain dalam daftar ini, yaitu ngengat kolibri. Ingat betapa besarnya ngengat Atlas tadi? Nah, yang satu ini sebesar burung kolibri dan kemiripan di antara keduanya tidak hanya sebatas nama. Kecepatannya mengepakkan sayap, lidah yang panjang untuk meminum nektar bunga, dan bahkan suara yang dihasilkannya saat terbang. Semuanya bisa membuatmu bingung apakah yang kamu lihat benar-benar ngengat atau bukan. Sama seperti temannya yang besar, ngengat berbulu ini juga ramah. Dan jika kamu bertemu dengannya, anggaplah itu sebagai hari keberuntunganmu. Longhorn Orb Weaver Spider Atau laba-laba penenun bola bertanduk panjang adalah salah satu arak nida paling unik di dunia. Dalam sebagian besar aspek, laba-laba ini hanyalah laba-laba biasa. Tapi entah kenapa, dia memiliki dua tanduk melengkung di punggungnya. Punggungnya sendiri berwarna oranye terang untuk menakuti predator. Merah berarti bahaya. Namun, para ilmuwan masih tidak yakin kenapa laba-laba ini membutuhkan tanduk-tanduk ini. Jadi, ada sejaring misteri yang bisa kamu pecahkan. Terdengar gemerisik lembut dari dedaunan di sekitar kakimu. Lalu beberapa tumpuk daun sedikit bergerak. Dan, tanduk besar nan perkasa mencuat ke hadapanmu. Itu adalah kumbang Hercules. Salah satu kumbang terbesar di bumi. Hampir separuh ukurannya berasal dari tanduk di kepalanya. Berkat tanduk yang luar biasa ini, Kamu tahu persis bahwa ini adalah kumbang jantan. Kumbang betina tidak bertanduk sama sekali. Namun, nama ini bukan cuma berasal dari tanduknya. Tapi juga dari kemampuan luar biasa serangga raksasa ini untuk mengangkut beban super berat. Kekuatannya hanya sedikit di bawah kumbang kotoran. Seekor kumbang Hercules dapat membawa beban seberat 850 kali beratnya sendiri. Malam yang sibuk, kamu memutuskan untuk menonton TV. Aduh, ngeri sekali monsternya. Itu adalah tarantula goliath memakan burung. Laba-laba terbesar di dunia. Dan seperti kelabang rumah, Ia tampak jauh lebih mengerikan daripada yang sebenarnya. Makanan goliath mencakup serangga, katak, dan tikus. Ia hidup di Amerika Selatan bagian utara. Meskipun ukurannya besar, Ia tidak bisa melukai manusia dengan bisanya. Gigitannya tidak lebih dari sengatan lebah. Tamu berikutnya dalam acara ini adalah Hiu Paus. Ini jelas bukan hama. Ia adalah hiu sekaligus ikan terbesar di dunia. Sedikit lebih besar daripada bus tingkat dan beratnya setara dengan 5 ekor gajah. Hiu ini punya 300 gigi kecil-kecil di dalam mulutnya yang digunakan untuk memakan pelangton dan sekali-sekali ikan. Hiu Paus adalah perenang yang lambat dan hiu yang paling baik hati. Mereka bahkan bermain dengan para penyelam. Sebenarnya, manusia lebih berbahaya bagi mereka daripada mereka terhadap manusia. Meskipun ukurannya raksasa, kaki seribu Afrika raksasa adalah hewan yang pemalu dan lebih suka bersembunyi di bawah bebatuan sepanjang hari. Yang bisa diserangnya hanyalah daun-daun kering di tanah. Dengan begitu, ia berperan bagi lingkungan. Kadal berduri Australia adalah kadal mengerikan dengan banyak duri di tubuhnya. Mereka bergerak di sekitar semak-semak dan gurun untuk mencari semut. Itulah makanan favorit mereka dan satu-satunya. Mereka bisa makan ribuan semut kecil dalam sehari. Mereka menangkap semut dengan lidahnya yang lengket. Kadal berduri menggunakan durinya untuk melindungi diri melawan pemangsa dan tidak akan menyerang manusia. Kekuatan supernya adalah berubah warna mengikuti perubahan suhu. Kelelawar berwajah keriput hidup di Amerika Tengah dan Selatan. Mereka hanya makan buah-buahan dan bentuk wajah serta kulitnya membantunya dalam hal ini. Mereka tidak mengenal tata kerama ketika makan dan membenamkan seluruh wajahnya ke dalam makanannya. Semua keriputnya membantu cairan buah langsung masuk ke dalam mulutnya. Wah, keren sekali idenya. Aku harus mencobanya. Aie-Aie adalah lemur yang hanya hidup di Madagaskar. Kepercayaan kuno setempat mengatakan bahwa bertemu Aie-Aie benar-benar membawa kesialan. Sebetulnya, Aie-Aie adalah makhluk tidak berbahaya yang memakan serangga dan larva. Ia mengetuk-ngetuk batang pohon dengan cepat untuk mendapatkan makanan dan mengeluarkannya dengan jari tengahnya yang panjang. Aie-Aie lebih suka tinggal di pepohonan dan hampir tidak pernah turun ke tanah. Jadi, hampir tidak mungkin kamu akan bertemu dengannya. Jika kamu mengunjungi Nepal atau India dan menjumpai seekor buaya dengan hidung sempit yang panjang, jangan panik. Itu adalah gavial. Buaya adalah kerabat mereka yang terdekat. Tapi gavial bukan buaya. Gavial adalah spesies unik yang berbeda. Hidungnya yang aneh sangat sesuai untuk menangkap ikan. Ikan adalah makanan favorit mereka. Gavial dewasa penyayang dan perhatian terhadap anaknya, serta makhluk yang sangat pemalu. Ia bersembunyi dari manusia dan tidak pernah menyerang mereka. Ular susu tampak mirip ular karang, tapi tidak seperti ular karang yang sangat berbisa. Ular susu sama sekali tidak berbahaya. Alam memberikan garis-garis berwarna terang itu untuk menipu calon pemangsa, supaya mengira mereka adalah ular karang. Berkat peniruan itu, mereka bisa bertahan di berbagai tempat dari ladang dan bebatuan sampai area pertanian dan gudang. Sebagian orang bahkan menjadikan ular susu sebagai hewan peliharaan. Ya, tapi jangan sampai keliru dengan perbedaan pola warnanya itu. Kura-kura mata-mata berduri sangat pemalas. Mereka tidak berenang, melainkan berjalan di sungai dan rawa-rawa yang mengalir lambat. Mereka hanya keluar dari air untuk bertelur. Mata-mata tidak berburu, tapi menunggu datangnya mangsa. Ketika melihat ikan, ia akan memanjakan lehernya dan menelannya seperti penyedot debu. Ia harus melakukan ini karena rahangnya tidak mampu mengunyah. Hei, belajarlah jadi mata-mata yang gesit. Nengat harimau Virginia itu sama takutnya kepadamu seperti kamu takut kepadanya dan ia berusaha menghindari kontak dengan segala cara. Makanan favoritnya adalah dedaunan. Daun pohon birch, gedalu, mapel, kenari, kubis, dan lain-lain. Nengat ini mengunyah bagian daun yang lebut dan meninggalkan tulang daunnya. Jika merasa sangat terganggu, ia akan mencoba melindungi diri. Tapi bekas paling parah yang ditinggalkan adalah iritasi kulit ringan atau bekas pukulan nuncaku jika dipaksa menggunakan seni bela dirinya. Haiyaa! Bercanda. Burung nasar punya paru dan cakar tajam juga reputasi sebagai penjahat. Sebenarnya burung ini tak akan melukai satu makhluk hidup pun. Makanan kesukaannya adalah bangkai binatang. Nyam! Dengan cara ini, burung nasar membuat dunia lebih bersih dan sehat. Semacam pengendalian hewan. Tidak seperti burung-burung lain yang mempunyai luas penglihatan 360 derajat. Burung nasar hanya fokus pada apa yang terjadi di bawahnya dengan penglihatan seluas 60 derajat. Kutu laut raksasa adalah kerabat dekat udang dan kepiting yang hidup jauh di bawah permukaan laut. Tubuhnya seperti alien dengan lusinan cakar tajam di perut dan empat pasang rahang untuk berburu. Namun, di sekitar mereka tidak selalu ada makanan. Itu sebabnya mereka melambatkan metabolisme untuk menghemat energi dan terus hidup dalam keadaan setengah hibernasi. Ikan buntal menggembung untuk bertahan hidup di alam liar. Saat ia berada dalam mode balon, dengan duri yang berdiri tegak, hewan lain tidak dapat memakannya dengan mudah. Tapi bukan berarti lebih aman untuk memakannya saat ia mengempis. Racun ikan ini seribu kali lebih kuat daripada cyanida. Jangan mengandalkan penawar untuk menyelamatkanmu ya, karena itu belum ada. Oke, kita akan menghindarinya. Ukuran gurita cincin biru yang berwarna-warni tidak lebih besar dari telur ayam, tapi ia menimbulkan bahaya serius bagi makhluk hidup apapun yang berhadapan dengannya. Sengatannya ternyata tidak menimbulkan rasa sakit, sehingga membuatnya tidak disadari di awal. Meskipun mengandung hormon bahagia dopamin, bisa itu tidak akan membuatmu gembira, gagal nafas bisa muncul dalam 10 menit. Satu masalah lagi, tidak ada penawarnya. Panjang ubur-ubur iru kanji mungkin tidak lebih dari 2,5 cm, tapi peredahan nyeri terkuat di dunia pun tidak akan membantu jika kamu disengatnya. Gejalannya bisa memakan waktu hingga 1 jam untuk muncul sepenuhnya, dan itu termasuk nyeri otot yang parah, rasa sakit, muak, serta masalah pernapasan. Bisanya hampir 100 kali lebih kuat dari bisa ular kobra. Dan ya, belum ada penawarnya juga. Tapi, ubur-ubur kotak memiliki bisa terkuat di dunia. Makhluk ini cukup besar, tapi orang mungkin tidak menyadarinya karena ia tembus pandang. Ia menangkap mangsa dengan tentakel beracunnya. Racunnya cukup untuk melumpuhkan 60 manusia dewasa. Iya, kamu boleh undang temanmu. Tidak banyak yang bisa menyombongkan diri selamat dari sengatan ubur-ubur ini. Oke, coret perjalanan pantai itu. Hei, mari kita memandang langit. Kamu tidak menduga ada burung dalam daftar ini? Tapi sayangnya, ini dia. Pitohui bertudung. Para ilmuwan menemukan bahwa burung ini berbisa ketika mereka terus mengalami mati rasa dan sensasi terbakar setelah menangani burung ini. Ada banyak racun di bulunya, terutama di bagian bawah. Burung ini tidak menghasilkan racun sendiri. Mereka mungkin mendapatkannya dari kumbang yang mereka makan. Atau, bagaimana dengan angsa bersayap taji? Unggas ini tidak menghasilkan racun sendiri. Ia mendapatkannya dari makanannya. Kumbang lepuh. Tapi, memakannya bisa menyebabkan akibat yang parah. Hati-hati, racunnya tetap ada bahkan setelah dimasak. Angsa putih adalah makhluk anggun yang cantik. Setidaknya, itulah yang kita pikirkan. Tapi, menyentuh unggas ini adalah ide yang buruk. Ia memiliki taji bertulang di sayap yang ia gunakan untuk melumpuhkan musuh. Hei, setidaknya ia tidak berbisa. Dan ia juga menggigit. Jangan terlalu dekat dengannya. Ia seringkali mengejar manusia, terutama jika ada anak unggas di dekatnya. Meski terlihat anggun dan tenang, angsa ini ternyata bisa mendesis keras dan bahkan menggonggong. Tanda peringatan yang bagus, bahwa kamu melanggar batas terlalu dekat. Oh, kukang dengan mata besar mengemaskannya. Kamu jadi lebih tahu sekarang, makhluk imut ini lebih berbahaya daripada kelihatannya. Seperti aku. Bercanda. Kukang satu-satunya primata berbisa di dunia. Ia menggigit dengan mulut penuh air liur beracun. Dan ingat, posisi bertahannya adalah tangan yang diletakkan di sekitar kepala. Para ilmuwan percaya, ia melakukan ini dengan meniru ular kobra. Bagi manusia, sikap bertahan itu terlihat seperti makhluk kecil pemalu yang berusaha menyemunyikan wajahnya. Padahal, ia memperingatkanmu bahwa ia akan menggigit. Platipus paru bebek bertelur, hal yang langka pada mamalia. Ia juga memiliki kelenjar bisa, ini bahkan lebih langka. Ia mengirim bisa melalui sengat kecil seperti taji di tumit kaki belakangnya. Bisa ini tidak berbahaya bagi manusia, tapi sengatannya sakit dan sering menyebabkan bengkak. Ternyata, celurut ekor pendek selatan juga berbisa. Bisanya tidak cukup kuat untuk melukai manusia dengan parah, tapi jelas menyebabkan masalah otot dan pembengkakan. Satu gigitan celurut ini memiliki bisa yang cukup untuk melumpuhkan 200 tikus dan bahkan bisa berbahaya bagi kucing. Ia menyuntikkan bisa yang melumpuhkan itu dengan gigi berlekuknya. Rakun mungkin tidak memiliki bisa seperti hewan lain di daftar ini, tapi ia membawa sesuatu yang bahkan bisa lebih berbahaya, penyakit. Sampah merupakan bagian dari makanan rakun, jadi sebaiknya ia tidak disentuh. Meskipun ia biasanya pemalu dan akan mundur saat manusia mendekat, gigitan dan cakaranya yang terkenal dapat membuatmu sakit. Ikan lele terlihat konyol dan tak berbahaya, tapi sirip di punggung dan dadanya memang mengandung bisa. Saat menancap ke kulitmu, omong-omong patilannya sakit lho. Bisanya menyebabkan pembengkakan hebat yang bahkan dapat menyebabkan hilangnya jaringan. Ilmuwan percaya, ada lebih dari 1.600 spesies ikan lele berbisa. Warna cerah cantik katak beracun berfungsi sebagai peringatan, jangan disentuh. Satu katak memiliki cukup racun untuk 20.000 tikus. Alasan lain untuk merasa senang bahwa kamu bukan tikus. Ia memangsa rayap dan jangkrik dengan lidah lengket yang panjang. Ia juga menyukai kumbang kecil dan para ilmuwan mengira kumbanglah yang menjadikan katak ini salah satu hewan paling beracun di planet ini. Komodo adalah kadal terbesar di dunia. Tapi ia tidak hanya diuntungkan ukuran badannya, air liurnya juga beracun dan bisa menyebabkan infeksi. Ia mengirimkan racun itu melalui gigi setajam silet. Ia tidak terlalu sering menyerang manusia, tapi pernah ada beberapa kasus parah. Selanjutnya, ikan mas. Kamu pasti tahu jenis ikan mas yang warna-warni itu lho, ikan koi. Jenis ini memang dikembangbiakan secara khusus agar terlihat lebih menarik. Makanan ikan mas terdapat di bagian dasar air tawar. Hewan ini memakan tumbuhan, binatang, alga, dan mikroorganisme yang hidup di lumpur sungai atau danau. Masalahnya, cara mereka makan menurunkan kualitas air. Ikan mas mencabut akar tumbuhan yang mereka makan dan membuat air keruh. Menyebabkan sinar matahari tidak dapat menembus air, sehingga menjadi bencana bagi beberapa spesies lainnya. Hewan ini juga menghasilkan nitrogen dalam jumlah besar yang membuat air tidak bisa dihuni ikan lain. Itulah kenapa banyak yang menganggapnya sebagai hama. Ajaibnya, gajah juga termasuk dalam daftar teror alam ini lho. Untuk menemukan makanan dan air, hewan besar ini mengarungi area yang luas. Mereka mematahkan batang pohon, mencabut semak dan pepohonan hingga ke akarnya. Kalau hanya beberapa, mungkin kerusakannya dapat diperbaiki secara alami. Sayangnya, efeknya begitu buruk sehingga membuat para ilmuwan khawatir. Pepohonan di seluruh Afrika Timur rusak berat oleh gajah yang melintas. Harap diingat, raksasa jinak ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Kala itu, terjadi kebakaran hutan yang memaksa gajah untuk berpindah. Kabar gembiranya, setelah gajah mengunya buah-buahan dan sayur mayur, biji buah dan sayuran ini juga ikut terbawa berkilo-kilo meter jauhnya. Kok bisa? Iya, lewat kotorannya. Kemudian, pepohonan baru mulai tumbuh. Dan, jika kondisi lingkungannya sedang kekeringan, gajah menggali lubang yang dalam menggunakan kaki, belalai, dan gadingnya. Hal ini juga membantu hewan yang kehausan di sekitarnya. Perusak ekosistem lainnya adalah kangguru. Jumlah hewan ini terlalu banyak hingga menyebabkan masalah baru di Australia. Satu dekade dengan hujan dan cuaca lembab menyediakan makanan yang melimpah bagi hewan berkantung ini. Jumlah hewan ini tadinya hanya 27 juta pada tahun 2010, lalu melonjak ke 45 juta hanya dalam waktu 6 tahun. Kangguru mulai membabat habis tumbuhan asli Australia, sehingga banyak hewan yang kehilangan makanan dan habitatnya. Hewan ini mencabut tumbuhan dari tanah, membuat tanah di berbagai area kehilangan penahannya sehingga mengalami erosi. Kawanan belalang dalam jumlah yang sangat besar dan menyebar di berbagai area, menghancurkan tanaman yang dilewatinya. Ini menyebabkan kelangkaan makanan dan beberapa spesies tidak dapat bertahan hidup. Yang paling berbahaya adalah belalang gurun yang hidup di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Biasanya, hewan ini menduduki area seluas 15 juta kilometer persegi. Ini hampir dua kali lipat luas Kanada. Dan saat terjadi lonjakan, bisa mencakup seperlima daratan bumi. Kawanan yang biasanya memenuhi langit ukurannya bisa mencapai 740 kilometer, berisikan 60 juta belalang setiap 1 kilometer. Setiap ekor belalang memakan tumbuhan yang setara dengan berat tubuhnya setiap hari. Kawanan belalang seukuran kota Paris bisa menghabiskan makanan yang setara dengan jumlah makanan dari setengah populasi Perancis dalam sehari. Kambing juga tidak bisa dianggap remeh. Hewan rakus ini sangat menyukai semak belukar, pohon, dan semua jenis tanaman. Kambing bisa mengubah hutan rimbun menjadi padang rumput kalau hewan ini dibiarkan hidup bebas. Masalah mulai terlihat di Australia dan pulau terpencil lainnya, di mana orang baru mulai bermukim. Hewan ini menggali hingga lapisan keras bumi dengan kukunya. Saat cuaca buruk, angin akan memindahkan tanah yang lembek ini dan erosi pun terjadi. Pesies mungil tapi berbahaya lainnya adalah katak tebu. Hewan ini sukses menduduki kawasan Oseania, Karibia, Amerika Serikat, dan beberapa tempat lainnya. Pada awalnya, hewan ini digunakan untuk menghalau hama lainnya, tapi malah berakhir jadi hama. Katak ini beracun dan ilmuwan beranggapan, hewan ini ada hubungannya dengan punahnya beberapa spesies di Queensland Utara. Katak ini berbahaya bagi alam, karena kelenjar racunnya dapat membunuh burung, mamalia, ikan, dan reptil.